Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paski Braka Kota Pekalongan 2022 sudah tuntas menjalankan tugasnya dengan baik pada upacara peringatan HUT RI ke-77 tanggal 17 Agustus lalu. Sehingga saat ini mereka sudah resmi menjadi purna Paski Braka Kota Pekalongan 2022. Namun meski sudah purna dalam menjalankan tugas, tim Paski Braka juga harus tetap bisa menjaga sikap dan mengubah pola sikap untuk lebih baik lagi. Serta dituntut untuk menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya sehingga di masa depan generasi ini menjadi generasi emas 100 tahun Indonesia Merdeka. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arstan Jonet saat mengikuti field trip Paski Braka Kota Pekalongan ke daerah istimewa Yogyakarta Kamis 1 September. Hal serupa juga disampaikan Ketua TPPKK Kota Pekalongan Inggris Soreya yang juga turut dalam kegiatan field trip tim Paski Braka. Inggris mengucapkan selamat kepada Paski Braka yang sudah menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Menurutnya menjadi Paski Braka ini menjadi sebuah kesempatan pembelajaran tentang kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika masih memiliki kebiasaan yang kurang baik, diharapkan bisa mengubah kebiasaan ke arah yang lebih baik. Untuk para Paski Braka saya ucapkan selamat karena sudah menjalankan tugas dengan baik dan saya juga berterima kasih kepada para Paski Braka yang sudah melaksanakan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Dan Alhamdulillah semuanya lancar, pesannya mungkin yang didapat dari ikut Paski Braka ini tidak semuanya siswa ini mendapatkan pengalaman yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama. Nah ini kesempatan ini bisa diambil ya mungkin dalam implementasi, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, disiplin, mandiri, lalu juga bisa mempunyai attitude yang baik, menjaga attitude yang baik. Karena sebagai contoh juga dan artinya bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya mungkin kurang baik, kurang disipin dan sekarang tambah.